Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Kami selaku juru bicara gugus tugas percepatan, pencegahan, dan penanganan COVID-19 Kabupaten Tabalong menyampaikan update perkembangan kasus COVID-19 Kabupaten Tabalong pada hari Kamis 16 April 2020 sebagai berikut. Orang dalam pemantauan ada 74 orang, sedangkan pasien dalam pengawasan dalam kategori PDP ringan ada 3 orang. Konfirmasi positif ada 4 orang, yang mana dirawat di rumah sakit ulin ada 1 orang, 1 orang dinyatakan sembuh, dan 2 orang diisolasi di rumah singgah. Dari 74 kloster Goa yang sudah kami lakukan rapid test, hasilnya ada 17 orang yang reaktif. Nah dari 17 ini, dari hasil tersebut dilakukan swab untuk tahap pertama sebanyak 3 orang. Dari hasil swab 3 orang yang pertama yang dikirim ke Bajan Masin, hasilnya 2 orang terkompirmasi positif dan 1 orang negatif. Yang positif, 1 orang dari kecamatan Pugaan, tepatnya di Desa Jirak, dan 1 orang dari kecamatan Murumpudak, dari Kelurahan Sulingan. Selanjutnya, tahap kedua kami juga sudah melakukan swab 7 orang, dan hasilnya sudah dikirim hingga menunggu hasil. Dan pada hari ini, dilakukan lagi swab untuk 3 orang, yang hasilnya baru akan dikirim ke provinsi. Mengenai 2 pasien yang positif baru tersebut, kondisinya hingga sekarang masih stabil, namun pasien ini perlu kita isolasi selama 14 hari, dan selanjutnya akan menunggu hasil swab konfirmasinya untuk menyatakan sembuh atau tidak pasien tersebut. Sedangkan 1 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjar Masin, kondisinya masih stabil, dan beliau masih menunggu hasil pemeriksaan berikutnya untuk dinyatakan kesembuhannya. Sebagai himbawan kami, untuk menutup ini, kita harapkan tetap untuk menjaga jarak, gunakan masker pada saat kita melakukan aktivitas, dan selalu rajin untuk mencuci tangan. Itu saja yang kami sampaikan update pada hari ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.